bikin sambal bawang stopless gak nanggung-nanggung buat stok makan biar gak bolak-balik nyambal terus ini aku makan cuma pake nugget sama pete aja alhamdulillah bikin lupa diri tapi ini disesuaikan dengan selera aku ya jadi pedesnya tuh bukan tipe-tipe yang nyiksa ini aku udah siapin bahan-bahannya bawang sama cabenya udah aku cuci bersih udah aku potong dua juga bawang putihnya kebetulan aku baru beli ini sebenern aku pake cuma sedikit cuma aku sekalian aja kupas semua ini aku kasih tau cara orang mager ngupas bawang putih masukin bawang putih yang udah dibuang ujungnya ke dalam eco home food processor ini sebentar aja ya gak usah lama-lama ini udah kekupas tuh kayak gini nah ini tinggal dicuci bersih aja ini udah aku cuci bersih sekarang aku mau cincang ini tadi abis dicuci bawang putihnya aku keringin dulu ya pake tisu dapur abis itu tinggal di chop deh pake eco home food processor nah ini aku simpen di wadah kedap udara aku simpennya di chiller ya nah ini bawang putih cincang yang kadang aku suka pake di video masakan aku aku tumis dulu bawang merah, bawang putih, cabai merah sama cabai rawit merahnya ini aku tumisnya gak lama kurang lebih 10 menitan aja pokoknya sampe layu aja kayak gini nih nah kalo udah kayak gini tunggu dingin dulu baru nanti dialusin kebetulan di kulkas aku punya melon aku mau bikin jus melon yang simple cuma pake melon sama susu UHT doang buat nanti nemenin makan pake sambal nah ini bawang sama cabainya udah agak dingin aku mau halusin ini sekalian sama aku mau bikin jusnya sekali mendayu ngegiling sama ngejus terlampau ya gak sih ini aku ngegilingnya gak halus banget karena aku suka sambal yang bertekstur gitu oh iya ini tuh wadahnya terbuat dari kaca ya jadi gak usah takut bau bawang atau kalo mau bikin bumbu kayak bumbu kuning gitu gak usah takut karena nodanya gak akan nempel di wadahnya kalo kamu beli ini yang bakalan kamu dapetin bakalan kepake banget deh pokoknya lanjut lagi ini aku udah panesin minyak ini aku pake api kecil ya aku mau goreng dulu daun salam serai sama daun jeruk sampe harum abis itu diangkat aku cuma mau ngambil aromanya aja ini aku pake ikan teri opsional ya gak pake juga gak apa-apa udah aku cuci bersih ditumis sampe mateng tapi aku gak mau sampe kering lanjut masukin cabai sama bawang yang tadi udah digiling untuk seasoningnya aku cuma pake garam mecen sama gula sedikit sebenernya aku gak terlalu suka sambal pake gula tapi karena temen-temen nyaranin kalo bikin sambal bawang pakein gula sedikit jadi aku turutin aku masak sambalnya agak kering ya biar awet nah ini udah jadi tinggal aku masukin ke toples kayak gini kalo ditaruhnya di baskom ini jadinya sebaskom loh aku naruhnya di toples jadinya cuma se toples udah leper banget banget saat aku makan ini sebelum makan aku mau minum jusnya dulu sugar banget gimana nih kamu suka sambal yang kayak aku gini yang gak terlalu pedes banget apa yang pedesnya nampok